Selain korban meninggal dan kerusakan bangunan, erupsi Gunung Ile lewat tobi laki-laki juga menyisakan banyaknya warga yang mengungsi. Kondisi yang tidak nyaman di pengungsian membuat warga mengeluhkan minimnya fasilitas di posko pengungsian seperti alas tidur, MCK, hingga penerangan. Para pengungsi yang mendiami posko pengungsian di Kompleks Gereja Katolik Bokang, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, banyak yang tidur beralaskan terpal. Menurut pengungsi, tidak semua dari mereka mendapatkan alas tidur. Di lokasi Indonesia, sekarang itu kami harus membentukkan yang tempat ini, anak-anaknya, selimut, susu, Susu, iya, susu. Untuk obat-obat, kita tarik kami rata, mereka sudah langsung pandai, supaya kami langsung terima. Selain itu, fasilitas pendukung seperti MCK pun belum ada sama sekali. Penerangan di lokasi pengungsian juga sangat minim. Pengungsi berharap, bantuan nantinya akan diterima semua kalangan usia, dari anak-anak hingga lansia. Saya lihat tadi sedikitnya sebelum komen, saya membantu pemerintah ini, saya membantu, barang-barang yang dibantu dan pemerintah, menurut semua itu tidak boleh bilang, ini harus apa itu, orang-orang lansia, orang-orang lansia, orang-orang lansia, semua kita itu mendapatkan apa itu, harus dibayar sama. Jadi kita semua harus dapat, tidak boleh bilang, oh ini, tidak apa itu, ini tidak. Warga berharap, Pemkap Flotim tanggap dengan kondisi warga di posko pengungsian. Hingga saat ini, Pemkap Flores Timur telah menyiapkan tiga lokasi pengungsian di kejamatan Titehena. Data sementara tercatat, 1.403 warga mendiami posko pengungsian ini, antara lain, 616 warga di posko Bokang, 787 warga mendiami posko Konga, sementara di posko Lewolaga belum diketahui jumlahnya. Citos Natun, Kompas TV Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Citos Natun, di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Citos, sejauh ini bagaimana dengan perkembangan kondisi di sana, mulai dari pengungsian, akibat para pengungsi yang mengungsi dari tempat yang menjadi korban, erupsi Gunung Ilalatubi laki-laki, dan juga kondisi paling akhir para pengungsi di sana. Bagaimana, Citos? Selamat pagi, Rade dan juga Saudara. Untuk kondisi terkini dari para pengungsi, memang sejak kemalam kami memantau banyak pengungsi yang mengeluhkan soal ketersediaan alas tidur, dan juga fasilitas kensika, dan juga penerangan. Dan juga para pengungsi mengeluhkan soal dapur umum yang memang disiapkan belum begitu bagus, sehingga untuk makan dan minum para pengungsi di sana juga cukup berhambat. Namun para pengungsi masih tetap bersabar dan juga mengerti dengan keadaan yang terjadi di wilayah mereka. Dan untuk jumlah para pengungsi sekarang, Rade dan juga Saudara, tadi kami mendapatkan update bahwa sudah ada 2.472 jiwa yang mengungsi, khusus untuk 3 desa yang disiapkan, atau 3 posto yang disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Torez Timur. Sementara ada 1.116 orang yang mengungsi ke Kabupaten Tika, di mana mereka mengamankan diri di kecamatan terdekat yang memang berbatasan langsung dengan Kabupaten Torez Timur, yakni di kecamatan Talibura, di mana para pengungsi ini mendiami gereja-gereja dan sekolah-sekolah yang ada di sana. Rade. Ya, Citos, dengan proses evakuasi yang berjalan di sana untuk membereskan puing-puing bangunan yang terkena erupsi Gunung Ililatobi Laki-Laki, Sido, mana saat ini prosesnya dilakukan di sana? Memang untuk proses perbaikan ataupun membersihkan puing-puing, sejak kemarin kami memantau sejumlah personil DENI Polri, dibantu dengan tim dari Basarnas Maumere, DENI Maumere, dan juga tim Tagana dari Kabupaten Torez Timur, sudah berusaha yang pertama adalah mengevakuasi para korban yang tertimpar dalam tuan rumah, itu tepatnya di Desa Klatenlo. Dan sekarang, personil DENI juga memang tengah disiagakan untuk mulai masuk ke Desa Klatenlo, khususnya yang merupakan desa tertarah, terdampak erupsi Gunung Ililatobi Laki-Laki, di mana para personil ini akan mulai melakukan pembersihan dan juga melakukan perimeter begitu agar warga tidak beraktifitas di radius 7 km, karena sejak kemarin kondisi arus lalu lintas dan juga mobilisasi barang dan jasa sempat terhambat akibat jalanan, khususnya jalan negara yang mempunyai antara Kabupaten Torez Timur dan Kabupaten Sika banyak disiputi abu dan juga dahan-dahan pohon yang patah akibat erupsi kemarin. Dan untuk sampai saat ini, pemerintah Kabupaten Torez Timur mengimbau agar warga tidak beraktifitas dalam radius 7 km, sementara rumah-rumah warga yang memang terlihat dipenuhi dengan abu kukanik, bahkan rusak parah. Pemerintah tengah mendata segala kerusakan itu dan pemerintah tengah berjanti dan untuk melakukan perbaikan, namun langkah pertama adalah mengatur agar para fungsi ini tetap nyaman di poskop pengusian, di mana 58 hari ini pemerintah akan melakukan tahap recovery terhadap bencana yang terjadi. Terhadap. Ya, cerita terakhir singkat, secara umum saat ini bagaimana dengan kondisi aktivitas vulkanik Gunung Ileleotobi laki-laki, apakah masih dalam status awas? Untuk status Gunung Ileleotobi laki-laki sendiri masih berada pada status awas dan sejak kemarin hanya terjadi tiga kali erupsi sampai pagi tadi. Erupsi itu dengan ketinggian kolom abu 300 meter dan belum ada nampak bahwa gunung akan erupsi lagi, tapi pihak PSDN 3 tetap mencinta agar warga tidak beraktifitas dalam radius 7 kilometer tadi. Baik, Cito Senatun melaporkan langsung dari Bupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.